Tidak apa, pergilah, walau masih ada hal yang belum kutarakan, walau masih ada harapan yang belum kusebutkan, walau masih begitu banyak keinginan yang belum kusampaikan. Entah karena aku belum memiliki kesempatan, atau karena hatiku tidak mengizinkan, sehingga mulutku tak berani untuk menjelaskan. Aku selalu menganggapku bukan siapa-siapa bagiku, karena memang nyatanya seperti itu, tak ada kata apapun yang melebihi itu. Di antara kita pun, tak ada ikatan apa-apa bagiku, apalagi bagimu. Tementah kenapa, setiap kali aku menyadarkan diriku akan hal itu, mengharuskanku untuk bisa menupakannya. Tapi, seketika rindu selalu merasuk jiwaku, hingga aku selalu merasa terpuruk akan perasaan yang menderah di dadaku. Kini, aku berhenti, mencoba berhenti lagi untuk kesekian kalinya. Aku harap, kali ini aku mampu melewati hal yang sebelumnya sulit ku jalani. Takkan ku sesali apapun hal yang telah terjadi. Karena aku percaya, rencana Tuhan pastilah baik untuk diri ini. Biar aku pasrahkan segala hal yang sudah ataupun belum terjadi. Agar aku pun lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan di kemudian hari, walau tanpa ada sosokmu lagi yang menemani. Entah di kemudian hari, bayangmu akan menghampiri lagi atau tidak. Entah rindu ini akan merasuki jiwaku lagi atau tidak. Aku tak peduli. Namun, cinta untukmu masih bertahan dalam hati. Biar cinta Tuhanlah yang mengadili. Entah akan terus bertahan, atau akan menghilang secara perlahan. Hanya saja, kali ini aku akan mencoba kembali. Aku akan berhenti. Berhenti mengharapkan. Berhenti mencari tahu tentangmu. Berhenti mencari tahu aktivitasmu. Berhenti mencari tahu keseharianmu. Berhenti mengingatmu dalam hari-hariku. Namun, satu hal yang tak akan pernah berhenti. Aku tak akan pernah berhenti menyebut demamu dalam setiap doaku. Pergilah. Karena aku telah berhenti. Pergilah. Berbahagialah bersamanya. Bawa percaya dan rasa yakin. Bahwa aku di sini. Pasti akan selalu baik-baik saja.